Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini UTRnet akan menjelaskan serba-serbi mengenai Smart TV Soalnya banyak yang mencapur adukan atau salah kaprah dengan Android TV Selain itu juga akan memberikan tips sebelum membeli Smart TV Serta juga cara menjadikan TV lama Anda termasuk TV Di tabung menjadi Smart TV Karena saat ini Smart TV semakin terjangkau saja Kini dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah saja Kita sudah dapat memiliki sebuah Smart TV Untuk itu simak videonya Pertama UTRnet menjelaskan pengertiannya Smart TV atau TV pintar bisa diartikan sebagai TV dengan kecerdasan khusus Dan mempunyai berbagai fitur canggih yang tidak ditemui di TV konvensional atau TV lama Yang hanya bisa menonton siaran TV saja Nah sekarang apa saja sih antara lain kepintaran dari Smart TV itu Dengan Smart TV Kita antara lain bisa menikmati konten multimedia Kita bisa menonton Youtube Bisa browsing untuk mencari informasi dan lain sebagainya Menonton film secara online atau streaming Melalui aplikasi Netflix, Disney Hostar atau yang lainnya Tapi ini biasanya harus berlangganan dulu ya Tentu ini memberikan pengalaman baru dibanding jika kita melakukannya Atau menonton film melalui HP Kemudian Smart TV bisa menjalankan perintah suara Seperti untuk membuka Youtube Mengeraskan volume suara Melakukan pencarian atau searching dan lain sebagainya Selanjutnya juga bisa melakukan mirroring Atau menampilkan tampilan HP di TV Bisa juga untuk bermain game dan lain sebagainya Keren kan? Namun ingat fitur-fitur tersebut tergantung Smart TV nya ya Ada yang komplit fiturnya dan ada pula yang hanya sebagian Nah sekarang saya akan memberikan ciri-ciri Smart TV Antara lain ya Pertama Smart TV ini mempunyai operating system Atau sistem operasi yang biasa juga disingkat dengan OS Kedua Smart TV bisa atau bahkan perlu terhubung dengan internet Baik melalui wifi atau kabel LAN Agar dapat bisa menikmati fitur-fitur yang ada Selanjutnya UTRnet menjelaskan dulu Mengenai operating system atau OS Smart TV Operating system adalah program perangkat lunak Atau software yang diperlukan untuk mengelola Dan mengoperasikan perangkat komputasi Seperti di komputer, smartphone, tablet Dan kini di Smart TV Untuk ilustrasi, di komputer kita mengenal adanya OS Windows Mac OS untuk di komputer Apple atau Linux Sementara di smartphone kita mengenal ada Operating system Android iOS untuk Apple Dan dulu juga ada telepon pintar dengan Operating system Blackberry Dan Nokia pernah memakai Operating system Windows Phone dan Symbian Nah sistem operasi Smart TV juga ada beberapa Contohnya OS Tizen di TV Samsung WebOS di TV LG TV OS di perangkat Apple OS Qualita di TV Coca Dan ada OS Android Yang bisa digunakan di berbagai merek TV Namun nih banyak penjelasan yang membedakan Antara Smart TV dengan TV Android Padahal menurut Uternet Android TV adalah bagian dari Smart TV Semoga tidak salah mengerti ya Mengenai Smart TV dan Android TV Uternet juga menjelaskan nih Bahwa tampilan, menu, fitur, dan navigasi Atau pengoperasian masing-masing OS Di Smart TV Itu bisa berbeda-beda Untuk mudahnya Sekali lagi Kita bisa mengilustrasikannya Seperti antara smartphone Android Dengan Apple Hal lainnya yang perlu diketahui Soal Smart TV ini adalah Masing-masing OS tersebut Juga bisa mendownload aplikasi Banyaknya aplikasi yang bisa diunduh Atau di-download Untuk masing-masing OS Juga berbeda-beda Namun Biasanya Aplikasi tersebut Lebih ditujukan untuk TV Atau untuk Smart TV Misalnya Mungkin Kita tidak akan menemukan aplikasi WA Di Smart TV Khusus untuk Smart TV Android Aplikasi yang ada di Play Store Android Smartphone Belum tentu ada di Play Store Smart TV Karena sekali lagi Aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan Untuk Smart TV Untuk itu Salah satu tips yang penting Jika ingin membeli Smart TV Adalah perhatikan OSnya Apakah OS Tizen Ya untuk Samsung WebOS Untuk LG OS Qualita Untuk TV Coca Atau Dengan OS Android Dan lainnya Karena mungkin saja Nanti akan ada OS-OS lainnya Juga Perhatikan versi OSnya Karena Jika versi terbaru Maka Biasanya Lebih canggih Teman-teman Bisa melihat Berbagai review Di Youtube Mengenai keunggulan Atau kekurangan Dari masing-masing OS Smart TV tersebut Karena mungkin Pendapat dari setiap orang Juga akan berbeda Ciri kedua Dari Smart TV Adalah Bisa terhubung Dengan internet Bahkan Mungkin Smart TV Sangat tergantung Kepada internet Karena Tanpa internet Maka kita Tidak bisa Menikmati Fitur-fitur Yang ada di Smart TV ini Secara maksimal TV ini Bisa kehilangan Kepintarannya Jika Tanpa internet Untuk itu Ini tips Bagi teman-teman Yang di rumahnya Tidak ada internet Maka harus Berpikir ulang Untuk membeli Smart TV Tips berikutnya Adalah Jika di rumah Teman-teman Sudah mempunyai TV Namun Belum Smart TV Maka Jangan buru-buru Membeli Smart TV Karena TV lama Anda Bahkan TV tabung Bisa dijadikan Android TV Caranya Adalah Dengan Membeli Perangkat tambahan Berupa TV box Android Harganya Berbagai macam Rata-rata Sekitar 200 ribuan Hingga 700 ribuan Tergantung Kualitas Dan Juga Merknya Ini Adalah Salah satu Contohnya Cukup Kecil Bahkan Ada yang Hanya Berbentuk Stick Kecil Info Selanjutnya Kita Juga Bisa Menikmati Siaran TV Nasional Seperti Indosiar ACTV Trans Dan Lain Sebaginya Setara Streaming Di Smart TV Aplikasi Yang Berisi Siaran TV Nasional Tersebut Antara Lain Adalah Aplikasi Video Namun Saat Ini Tidak Semua Siaran TV Nasional Ada Di Aplikasi Video Selain Itu Di Smart TV Android Baru-baru Ini Sudah Bisa Di Download Aplikasi RCTI Plus Untuk Menikmati Siaran TV Nasional Namun Jika Menikmati Siaran TV Nasional Secara Streaming Kadang Siaran Langsung Misalnya Pertandingan Bola Moto GP Dan Lain Sebagainya Akan Di Acak Dan Jika Ingin Menikmatinya Maka Perlu Berbayar Atau Berlangganan Terlebih Dahulu Sementara Jika Kita Menggunakan TV Lama Atau TV Terestrial Yang Menggunakan Antena Maka Dapat Menikmati Siaran Langsung Tersebut Tanpa Berlangganan Atau Tanpa Membayar Untuk Itu Mungkin Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Masih Bisa Menikmati Siaran Terestrial Baik Analog Maupun Digital Di Smart TV Misalnya Karena Kita Ingin Menikmati Siaran Langsung Tersebut Atau Jika 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 Sedang Tidak Aktif Jawabnya Secara Umum Smart TV Sudah Built In Atau Tertanam Penerima TV Digital Selain Juga Tentu Analog Sehingga Kita Bisa Menikmatinya Namun Tentu Kita Harus Memiliki Atau Memasak Antena TV Terlebih Dahulu Tapi Sekedar Info Dari Melihat Video Youtube Lainnya Ternyata Ada Loh Satu Merak Smart TV Yang Tidak Bisa Atau Tidak Built In TV Digital Sehingga Hanya Dapat Menikmati Siaran TV Analog Padahal Mulai 2 November 2022 TV Analog Sudah Dimatikan Secara Nasional Dan Akan Digantikan Dengan TV Digital Teman Teman Bisa Searching TV Tersebut Namun Jika Teman Teman Sudah Membeli TV Tanpa Build In Penerima Siaran TV Digital Tersebut Teman Teman Masih Bisa Mengakalinya Dengan Membeli Set Top Box TV Digital Sehingga Dapat Menerima Siaran TV Digital TV Nya Demikian Teman Teman Serba Serbi Mengenai Smart TV Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Yang Berikutnya